Lur, geser dikit yuk! Kedusun Lamu Gunung, salah satu desa yang berada di kaki gunung sumbing juga. Sekarang, aku bersama Mbak Nisa dan Gusri mau masak salah satu menu andalan masyarakat di Lamu kalau ada hajat besar. Yoiki, rongkos piki! Jadi ada yang unik dalam memasak rongkos piyik. Nah, piyik yang sendiri ini nggak boleh dicuci. Kenapa? Karena agar itu nggak amis ya, Mbak ya? Rongkos adalah salah satu olahan daging yang berasal dari Jogja. Kalau di tempat asalnya, dulu hidangan daging dengan kuah coklat ini adalah favorit raja-raja lho. Favorit sultan! Nah, di temanggung beda lagi. Rongkos yang berkembang umumnya menggunakan kaki dan kepala kambing. Tapi nggak semua daerah temanggung, yo. Biasanya daerah dekat kota saja. Kalau di Lamu sini, yo, ini khasnya. Pakai piyik burung darah. Pi yang dimaksud adalah anak burung darah yang bulunya belum tumbuh sepenuhnya. Nah, saat umur segini, biasanya paling enak untuk dikonsumsi. Lebih gurih dan lebih empuk. Oh iya, kalau mau masak berongkos, butuh bumbu yang lumayan banyak juga. Hampir sama seperti masak gulai atau tongseng. Bahkan lebih banyak. Dan yang nggak boleh kelewat, yoiki, kluwok. Salah satu bumbu yang dominan di masakan ini, baik dari segi warna maupun rasa. Keluwok ini salah satu bumbu masakan yang paling sering dijumpai di masakan rawon. Warnanya yang hitam, memiliki rasa dan aroma yang khas. Keluwok yang digunakan sebagai bumbu ini sudah mengalami proses fermentasi yang cukup panjang, yo. Karena pada saat masih seger, keluok memiliki kandungan asam cyanida yang cukup besar. Tapi setelah di fermentasi dengan benar, jadi bumbu yang bikin sedap masakan. Oh iya, selain bumbu yang banyak, berongkos juga butuh santan yang banyak juga. Semakin kental, rasanya ya semakin gurih. Makan nih, harus banyak nih, parutang kelapa nih. Sip, sekarang saatnya kita masak. Kita tumis dulu bumbu halusnya. Mas, garamnya ini mas. Wah, iya mbak. Jadi ada satu trik sebelum menumis bumbu berongkos, yaitu dengan menambahkan sedikit garam ke minyak yang sudah panas. Ini gunanya apa? Itu agar nanti rasanya itu lebih keluar. Gitu ya mbak ya? Aromanya lebih sedap ya mbak ya? Aromanya lebih. Tambah nih mbak ya? Iya. Semuanya cukup? Iya. Tumis semua bumbunya yuk. Bumbu hitam halus, ditambahkan serai, salam, dan yang lainnya. Tumbu dulu sampai bumbunya matang, sampai aroma harumnya menyebar. Tambah sedikit air, biar gak gosong. Setelah itu, masukkan daging piyidoro yang sudah dipotong tadi. Tunggu sebentar yuk. Sampai dagingnya agak matang. Setelah itu, baru masukkan santan. Ya rasanya lebih kurih. Jangan kebalik yuk. Santannya dulu baru dagingnya. Nanti santannya jadi lebih encer. Nah, kalau sudah mendidih begini, tinggal tambahkan cabai sesuai selera. Wah, aneh aku yuk. Sukanya pedes. Makanya, suka cabai yang buahnya begini. Tunggu lagi yuk. Sampai agak surut. Jadi, dagingnya lebih empuk. Bumbunya juga terserap sempurna. Dagingnya sudah siap di icip. Mampu nih, wajah. Bikin perutku gak karuan. Gimana rasanya nanti? Pada umumnya, di Temanggung itu identik dengan bronkos kepala kambing. Namun, kalau masyarakat di Lamu Gunung ini, juga biasa menggunakan peyek untuk di bronkos. Rasanya itu lebih gurih. Dan dagingnya itu lebih empuk ya, Mak? Iya. Bukan tanpa alasan, hal itu semata karena kondisi alam. Di daerah sini kan lebih mudah tuh, burung darah. Jadi, lebih mudah mencari pie darah dibanding nyari kaki dan kepala kambing. Nah, udah lebih gampang dicari. Lebih enak lagi. Gak ada rumah perngus seperti pada daging kambing. Guandung mepol. Gak ada rumah perngus seperti pada daging kambing.